Ternyata petisi belum penuh, belum sampai 1000 Masih banyak orang belum bawa tangan Sampai belum bawa tangan, habis ini langsung tolong ambil bagian Karena itu sangat penting akan saya bawa bersama teman-teman ke Jakarta Kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan tuntutan kita Saudara-saudara, saya mau cerita Ini cerita dari negeri Antabrahanta Ada dua orang yang hidup berdetangga Yang satu ini orang baik Orang jujur Orang yang lurus Tapi yang satunya orang yang sangat iri hati Salingan Membenci yang jujur ini Lalu saudara, orang jujur ini Dia punya seekor kuda Dia punya seekor kuda yang dia sayangi Yang dia pelihara Dia berimakan setiap hari Tapi itu sangat dipenci oleh tetangga sebelah ini Tetangga sebelah ini selalu Menginginkan yang jelek Untuk yang satu yang ini Dan saudara-saudara Satu hari Tau-tau kuda ini ternyata ini kuda laki Dan tau-tau kuda laki ini Hilang dari kandang Begitu kuda ini hilang dari kandang Lalu tetangga yang sirik di sebelah ini Lompat-lompat Syukur Syukur Kuda mau hilang Lalu orang jujur Lalu orang jujur Orang yang lurus ini bilang Kuda saya hilang Apakah ini untung atau malang Tidak ada yang tau Tapi saudara Selama tiga minggu Berturut-turut Kuda hilang Dan tetangga yang sirik ini Terus bersuka cita Karena kemalangan yang dialami Oleh tetangganya Tapi tetangganya yang satu ini Tepat dengan satu kelimat Ini untung atau malang Tidak ada yang tau Satu bulan kemudian Apa yang terjadi Kuda laki yang hilang itu Ternyata pulang Dan saudara-saudara Dia pulang Ternyata tidak sendiri Dia bawa kuda naik satu Maka tadi kuda satu Sekarang dari dua Maka ini untung atau malang Tidak ada yang tau Tapi saudara-saudara Ini tetangga sirik lagi Lalu saudara Karena ini ada kuda yang baru dari hutan Anak Orang ini anak yang lurus ini Dia coba naik kuda ini Dan ternyata apa yang terjadi Yang terjadi kuda ini membantinya Dan lalu kakinya patah Maka tetangga yang sirik itu Syukur kakimu patah Syukur kakimu patah Tapi orang sebelah berkata Ini malang atau untung Tidak ada yang tau Lalu apa yang terjadi saudara Ternyata satu minggu kemudian Tentara kerajaan datang Mengambil seluruh pemuda Di desa itu Yang sehat Yang tidak cacat Untuk pergi perang Lalu apa yang terjadi Semua pemuda diangkat Hanya anak dari orang lurus itu Yang karena kakinya patah Jatuh dari kuda Dia tidak jadi dibawa Dan ternyata apa yang terjadi Semua pemuda yang pergi Diangkat ke perang itu Tidak ada satupun yang kembali Dia selamat Semua mati Dan hanya anak Yang jatuh dari kuda Itu yang selamat Jadi itu untung Atau kebalan Tidak ada yang tau Apa maksud saya Saudara Kita semua sedih Karena Ahok di penjara Tapi pertanyaan saya Ini untung atau malang Tidak ada yang tau Ini untung atau malang Tidak ada yang tau Dan itu sudah sekarang Kita semua berkumpul Berdoa Kita memanjatkan doa Kita kepada Allah Kita berdoa suhu-suhu Supaya Ahok bisa dibebaskan Tapi sabar Kalau seandainya Tuhan tidak bepaskan Ahok Bagaimana? Amin Kita berdoa suhu-suhu Tuhan yang tangan kuasa Bebaskan Ahok Kalau Tuhan tidak mau Bagaimana? Dengar baik-baik Kalau Tuhan tidak mau Tidak Tuhan tidak mau Bebaskan Ahok Itu berarti bahwa Ada berkat Di balik semua ini Karena itu Berdoa suhu-suhu Tapi kalau sampai Perjuangan kita Gagal Jangan kecewa Jangan patah sebanyak Jangan tawar hati Jangan kecinta hati Karena Ini untung atau malang Kita tidak tahu Karena Sudara-sudara Tuhan bisa Memberkati Indonesia Melalui Pemengerakan Ahok Tuhan bisa Memberkati Ahok sendiri Melalui Pemengerakan Ahok Karena itu Berdoa Perjualan kita Belum selesai Sampai tahun-tahun Yang akan datang Kita harus terus Kawal Ini Sampai melihat bahwa Pemengerakan Ahok Adalah berkat Bagi Indonesia Dan bagi kita sekalian Ada satu ibu di atas kapal Tidak punya makan Tiap kali mau jam makan Dia karena tidak punya duit Beri makan Dia hanya berdoa Tuhan Berilah Makanan hari ini Sesukupnya Lalu muncul Seorang pemuda Yang tidak percaya Tuhan Dia lihat ini perempuan Apa Berdoa apa Lalu ini perempuan Tiap hari berdoa Berilah makanan Secukupnya Ini pemuda Atis ini Memangpermainkan iman Perempuan ini Lalu ketika perempuan ini Berdoa Berilah makanan Secukupnya Dia ambil roti Lalu dia taruh disitu Lalu ini perempuan Bersyukur kepada Tuhan Besok lagi perempuan Berdoa Tuhan Berilah makanan Hari ini secukupnya Lalu pemuda Atis ini Taruh roti lagi Perempuan ini Bersyukur kepada Allah Kali besoknya Berikutnya Perempuan ini Berdoa Tuhan Berilah makanan Secukupnya Ini pemuda Taruh roti lagi Perempuan ini Bersyukur kepada Allah Lalu apa yang terjadi Setelah itu Pemuda itu cengker Dan dia berkata Hei My Tua Itu bukan Tuhan Yang kasih roti Lalu Itu beta Yang kasih roti Lalu ini perempuan Bersyukur Tuhan terima kasih Engkau bukan hanya Kasi roti Tapi engkau bisa Pakai Seorang anak setan Antara roti Bahasanya Karena itu Sudah lah Perhatikan baik-baik Yang membenci Ahok Yang memindahkan Ahok Sebenarnya Mereka anak setan Yang Tuhan pakai Tuhan berhati Bersyukur Berdoa Tuhan Jangan patah semangat Jangan kecut hati Jangan tawar hati Perjuangan kita Dan terus Karena itu Sudah Dukung Ahok Yang pertama Dukung Ahok Seperti ini Kedua berdoa Untuk Ahok Tapi ada satu hal Penting yang saya Mau tutup Dalam Pembicaraan saya ini Begini Ahok itu orang jujur Ahok itu orang lurus Ahok itu orang yang lawan Pencuri Ahok itu adalah orang yang lagi Lalu sekarang jadi penjara Lalu saudara datang Kesini Untuk memberi dukungan Sekarang saudara Saudara bisa dukung Ahok dengan datang kesini Bisa dukung Ahok Dengan berdoa untuk Ahok Tapi ada satu cara Untuk mendukung Ahok adalah Hidup seperti Ahok Lurus seperti Ahok Lurus seperti Ahok Wajib seperti Ahok Kalau saudara Dukung Ahok yang menangkap Untuk melawan para korupsi Para koruptor Tapi saudara sendiri Adakah koruptor Lalu saudara datang dulu Dukung Ahok Itu orang kosong yang besar Ahok melawan pencuri Tapi kalau saudara juga pencuri Tapi datang disini Itu orang kosong yang besar Karena itu saudara Kalau mau dukung Ahok Di 12 seperti Ahok Ada banyak orang Bagaimana Kami akan jujur dengan rakyat Jangankan uang rakyat Uang Tuhan Sedangkan uang rakyat Dan mereka rampuk Dan mereka curi Jangan uang Tuhan Dicuri bagaimana uang rakyat Karena itu Maka dukung Ahok Jangan hanya teriak-teriak Dukung Ahok Dan hidup seperti Ahok Supaya Indonesia Bukan hanya satu Ahok Tapi ada ribuan Ahok Satu Ahok penjelakan Ribuan Ahok akan bangkit Dan Ahok akan bangkit Lebih banyak dari NTT Karena kita ada NTT Ada banyak ada Tuhan disini Harus muncul menggantikan Ahok-Ahok Untuk Indonesia ini Tuhan Memberkati saudara Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Karena Tuhan sudah pimpin acara kami Berapa hari ini Terutama juga malam hari ini Kami sudah mendengar Begitu banyak pendapat orasi Membangkitkan semangat kami Tapi kami berdoa Tuhan Supaya biarlah Tuhan terus bekerja Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa ini Kami cinta bangsa ini Kami rindu bangsa ini damai Kami rindu bangsa ini bersatu Kami rindu bangsa ini pulihkan oleh Tuhan Karena itu kami datang dan berdoa Tuhan Selamatkan bangsa ini Ada begitu banyak orang Ada begitu banyak anak setan Yang berusaha mengancurkan negeri ini Tapi kami anak-anak Tuhan yang ada disini berdoa Tuhan Baharuhilah bangsa kami Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan Untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan Oleh para pendahulu kami Terima kasih Tuhan kami mau berdoa Untuk Pak Ahok yang saat ini sebentar Berbahan Penghiburan dari Tuhan ada atas dia Dan tenangkan pada hatinya Bahwa Allah bekerjaan dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan bagi dia Mendatangkan kebaikan bagi Indonesia Tuhan berikan kekuatan secara batin Berikan juga kesehatan secara fisik Berikan ketenangan di dalam pikirannya Keluarganya Istrinya Anaknya Kami berdoa Tuhan kuatkan yang sama Seluruh pendukung Ahok di seluruh Indonesia Seperti kami malam hari ini Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya Di seluruh provinsi Ada gerakan-gerakan sama seperti kami Juga di luar negeri ada gerakan seperti kami Kami berdoa cukup untuk mereka Supaya kami punya satu hati dari Tuhan Satu tujuan dari Tuhan Satu visi dari Tuhan Untuk memenangkan Indonesia ini Bagi kemulia Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Besok masih ada acara puncak Kami berdoa Tuhan Tuhan bawa kembali kami Lebih banyak orang lagi Supaya kami bersatu hati Untuk melihat seluruhnya Bangsa perjalanan bangsa ini Dengan perspektif yang benar Terima kasih Tuhan Semua saudara Semua teman yang telah menyumbang Nyumbang apapun yang perlu untuk pergiatan kami Baik tenaga Material muril Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua Termasuk kami semua yang ada disini Tuhan memberkati kami semua Sementara kami pulang Tuhan pimpin kami tiba di tempat kami dengan selamat Kami berdoa juga Untuk semua kesepakatan yang sudah kami buat Petisi-petisi yang akan dibuat Yang akan dibawa ke Jakarta Kami berdoa Tuhan pakai Brigadil Mayo Untuk bisa menyebarakan apa yang kami rindukan Untuk bisa membawa aspirasi Dari masyarakat NGT sampai ke pusat Tuhan menolong semua anggota dari Brigadil Mayo Berikan kepada mereka keberanian Berikan kepada mereka Satu tujuan dengan motivasi yang benar Untuk kejayaan NGMI Terima kasih Tuhan Kami hatinya kembalikan semua kemuliaan Hanya bagi Tuhan Dengan satu harapan Dengarlah dan sambutlah Doa kami untuk bangsa ini Untuk Ahok Dan untuk semua kami Semua anak-anak bangsa Yang sedang berjuang Dari NGMI Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen